Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Ya, untuk video kali ini kami akan mengulas satu masalah yang tentunya sangat menarik. Yep, kita akan mengulas tentang Dragon. Setelah menelusuri informasi mengenai Dragon, kami menemukan suatu teori yang sangat menarik nih guys. Yakni ada seseorang yang berteori bahwasannya Garp bukanlah ayah dari Dragon. Hal ini didasari dari Garp tidak pernah menyebut Dragon sebagai anaknya. Dia hanya mengatakan kepada Luffy bahwasannya saat di lockdown Luffy bertemu dengan orang tuanya. Nah, meskipun pernyataan dari Garp seperti menjelaskan Dragon adalah anaknya, tetapi kita belum pernah sama sekali mendengar Garp mengucapkan hal tersebut. Dan kita juga belum pernah sama sekali dilihatkan keduanya secara bersamaan. Dan untuk mendukung hal ini diperjelas pada saat Luffy bertemu dengan Garp di Water 7. Di situ semua angkatan laut termasuk Kobi dan lainnya tidak mengetahui bahwasannya Garp adalah kakek dari Luffy. Ya, untuk hal ini memang jelas karena Oda ingin menjelaskan alasan kenapa Luffy memiliki tubuh yang tak masuk akal. Dan anehnya lagi jika Dragon adalah anak dari Garp, seharusnya dari dulu semua angkatan laut pasti sudah mengetahuinya. Apalagi Dragon sekarang adalah incaran seluruh dunia. Kejanggalannya di sini ternyata semua angkatan laut tidak mengetahui nama asli dari Dragon. Mereka hanya mengetahui nama belakang saja. Sebab dari itulah saat Garp memberitahu Luffy nama asli dari Dragon, semua sangat terkejut bukan main. Dari situlah para fans langsung menyimpulkan kalau Dragon adalah anak dari Garp bukan Oda sendiri. Nah disinilah Oda mungkin saja menggiring para penonton untuk percaya bahwa Dragon adalah anak dari Garp. Sehingga dari itu dia bisa membuat kejutan yang sangat tidak disangka oleh para fans di akhir cerita nanti. Lantas apakah yang mendukung opini kalau Dragon bukanlah anak dari Garp? Alasan pertama sudah jelas mengacu kepada karakter dari Dragon sendiri. Yang mana Dragon lebih cenderung kewaspada dan hati-hati berbanding terbalik dengan Luffy dan Garp. Tak hanya itu saja, Dragon memiliki wajah yang berbeda dari Luffy dan Garp. Hal ini dipertegas pada saat Luffy berkata bahwa ayahnya sangat berbeda dengannya. Tepatnya Luffy mengatakannya pada saat berita Baltigo hancur. Alasan kedua ternyata dari sifat Dragon sendiri. Yakni Dragon memiliki keadilan yang sangat tinggi. Dimana dia akan membela yang benar dan menantang mereka yang salah. Sebaliknya Garp tidak begitu. Sebab dari itu Garp menjadi angkatan laut. Yang mana ini sudah sangat berkebalikan dengan Dragon yang menjadi pejuang kebebasan. Nah bisa dilihat ya kalau keduanya memiliki sifat yang sangat berbeda. Seharusnya jika memiliki hubungan keluarga maka setidaknya memiliki satu kemiripan. Dan disini Dragon tidak mencerminkan hal tersebut. Jadi Dragon bukan anak kandung dari Garp. Melainkan anak dari Garp adalah istri dari Dragon. Bila anak dari Garp adalah istri dari Dragon. Maka sudah jelas kalau ibu dari Luffy adalah orang yang sangat ceroboh dan penuh dengan semangat. Dan ini akan sangat valid kenapa Luffy memiliki sifat seperti kakenya. Dan mewarisi tekad Dragon yang membela kebenaran apapun yang terjadi. Lalu jika seperti ini lantas siapakah ayah dari Dragon yang sebenarnya? Dan kenapa dia bisa menjadi marga monkey? Dari banyaknya namadi yang sudah diungkapkan di animenya. Banyak dari mereka masih muda seperti Lowe, Luffy, Ace dan lainnya. Dan yang sudah mati adalah Goldie Roger dan Rock di Sebek. Nah jadi sudah jelas karakter siapa yang akan kami bahas. Yap, setepat sekali Dragon memiliki hubungan keluarga dengan Rock di Sebek. Lantas apa hubungannya dengan sang bajak laut legenda ini? Sebetulnya informasi dari Rock ini masihlah tabu. Yang menang dia dicap sebagai bajak laut yang paling kuat di era tersebut. Tidaknya itu, pemerintah mengklaim kalau Rock bertujuan untuk menjadi raja dunia. Yang artinya Rock adalah salah seorang yang sangat anti-pemerintahan. Bahkan pada masa kejayaannya dia dikenal dengan nama bajak laut paling kejam. Karena mereka selalu menggunakan kekerasan dimanapun berada. Namun setelah insiden God Valley, tiba-tiba saja namanya menghilang dari sejarah dunia. Tak ada satupun orang lagi mengingat bajak laut ini. Seolah-olah namanya ditelan oleh bumi. Yang menyembunyikan semua informasi ini adalah pemerintah dunia. Dengan alasan, mereka tidak ingin semua orang tahu tentang sang bajak laut paling brutal ini. Lantas apakah ini kebenaran dari Rock? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Mengapa bisa seperti ini? Alasannya sudah pasti karena yang memberi informasi ini hanya Sengoku saja. Tidak ada karakter lain yang menyebutkannya. Bahkan Kaido, Big Mom, dan Shirohige pun belum pernah mengatakan hal itu. Artinya masih ada kemungkinan besar pemerintah dunia bisa memanipulasi informasi ini. Mengingat pemerintah dunia seringkali menghapuskan orang berbahaya demi menjaga rahasia besar dunia. Lalu setelah memanipulasi hal itu, mereka pasti akan menyelek-jelekan orang tersebut dengan dugaan lain. Sehingga orang yang menerima informasi itu secara mentah-mentah akan menganggapnya kalau orang itu adalah si pelaku kejahatan. Contohnya saja kasus dari Sambo. Eh salah-salah, yang betul adalah Sabo. Iya, Sabo baru-baru ini diduga adalah pembunuh dari Raja Kobra. Yang mana sebetulnya Sabo tidak melakukan hal itu, walaupun belum dikonfirmasi oleh Oda. Nah, jika memang memanipulasi informasi dari Rok, maka ada kemungkinan Rok adalah orang yang memiliki tujuan baik. Akan tetapi sifat baik seperti apa yang ditunjukkan oleh Sebek tidak ada yang tahu. Mungkin baiknya di sini mirip seperti Kurohige di awal saat masih keluar dari bajak laut Shirohige. Karena Kurohige yang sekarang digadang-gadang akan menjadi next Rok di Sebek. Kembali ke fokus awal. Apa sih kemiripan dari Sebek dan Dragon? Kemiripan yang pertama adalah wajah dari Dragon yang hampir mirip seperti siluet dari Sebek. Terlihat dari siluet tersebut, Rok adalah bajak laut yang sangat kejam dan memiliki wajah pemarah seperti Dragon dengan mata penuh tujuan. Lalu untuk kemiripan kedua ialah dari tujuan mereka. Yakni Rok di Sebek juga sangat benci dengan yang namanya Tenryubito. Akan hal itu mereka berdua mengumpulkan orang terkuat demi bisa memusnahkan para dewa tersebut. Bedanya di sini Sebek menjadi bajak laut dan Dragon menjadi sang penjuang kemerdekaan. Dari kedua hal tersebut sudah menjelaskan kalau keduanya memiliki kemiripan. Seperti pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Lalu kemiripan yang ketiga yakni Dragon dan Sebek sama-sama dilabeli oleh pemerintah dunia dengan orang paling berbahaya di dunia. Nah alasan ini menurut kami masih ambigu. Dikarenakan Dragon dan pasukannya belum pernah berhadapan sama sekali dengan pemerintahan. Pasukan revolusi hanya akan membela negara yang mendapat diskriminasi oleh mereka. Lantas hanya karena itu saja pemerintah langsung melabeli Dragon sebagai orang berbahaya. Seharusnya tidak demikian. Dikarenakan Luffy yang berulang kali membuat masalah dengan pemerintahan belum dianggap bajak laut yang berbahaya. Ketika Luffy dianggap berbahaya ialah saat buah iblisnya awakening. Lantas apakah yang menyebabkan pemerintah menganggap Dragon sebagai orang paling berbahaya di dunia? Bisa jadi pemerintah tahu kalau Dragon adalah anak dari Rogue. Yang mana jika identitas dari Dragon sampai terungkap ke dunia, maka sudah pasti dunia akan dibuat kebingungan lagi. Sebab dari itu pemerintah hanya melabeli Dragon Sang Revolusioner tidak dengan nama lengkapnya. Sebaliknya kemungkinan Dragon menutupi namanya tersebut setelah menikah dengan anak dari Garp. Yang kemudian namanya menjadi Monkey D. Garp. Dengan semua itu tidak ada yang akan menduga lagi dia adalah anak dari Sang Legendary Srog di Sebek. Nah, bila tidak seperti itu, maka ada kemungkinan lagi Dragon dicap sebagai orang paling berbahaya. Biaknya ini ada hubungannya dengan tato di wajahnya tersebut. Dimana saat menjadi pejuang kebebasan, namanya tersebut belum seterkenal sekarang. Lalu setelah membuat pasukan revolusi dan mendapatkan tato di wajahnya tersebut, berulah dunia menganggapnya sebagai orang berbahaya. Yang mana artinya bisa saja dia memiliki buah iblis dewa seperti Luffy. Dan ini akan sangat valid kenapa dia diincar oleh seluruh dunia. Sebagai tambahan saja, yakni saat Dragon membentuk pasukan revolusi, dua orang yang direkrutnya pertama adalah dua orang dari kerajaan besar. Yakni Kuma Sang Raja dari kerajaan Sorbet dan Ivankov dari kerajaan Kamabaka. Lantas kenapa harus dua orang itu? Yap, tepat sekali Kuma dan Ivankov mendapat masalah dari kerajaannya. Yakni karena masalah tersebut, Kuma dan Ivankov sangat membenci pemerintahan. Lalu dengan dua kekuatan tersebut pun, Dragon bisa memulai rencana besarnya itu. Terlepas dari itu semua kesimpulannya dari penjelasan ini, kami rasa Dragon memang tidak mirip dengan Garp. Melainkan dia sangat mirip dengan Sebek dari segala aspek. Lantas apakah memang benar seperti itu? Hanya Oda yang tahu. Bagi kalian mungkin ada yang tidak terima dengan penjelasan ini mengingat masih banyak celah yang bisa dibantah. Sehingga mungkin ada banyak perdebatan nantinya. Akan tetapi ini hanya opini saja dari kami. Jika kalian tidak setuju, kalian tinggal lupakan saja dan nonton video lainnya. Mengingat kami hanya seru-seruan saja pada video ini. Namun kami juga memberi fakta sehingga topiknya tidak terlalu jauh dari persoalan utama. Jadi itu saja untuk hari ini dan semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.